Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kita melanjutkan sesi unboxing kemarin ya Sekali ini saya akan coba Setting Akses point TP-Link JPE220 Kemarin saya beli second Makanya kita mau coba Secara sederhana Untuk setting Sebagai akses point Akses point hotspot Oke langsung saja ya teman-teman Untuk yang pertama Kita sesuaikan IP dulu IP komputer kita Kita masuk ke Komputer ini Internet protokol versi 4 Kita sesuaikan dulu Dengan IP bawaan dari TP-Link Biasanya Seperti ini 192.168.0 Nah kalau Akses pointnya itu Biasanya 254 0254 Kita sesuaikan saja Yang penting jangan sama Jangan sama dengan akses pointnya Kalau akses pointnya 0254 Kita ketiknya 100 Bisa Yang penting tidak sama ya Nah Oke Setelah itu Kita masuk Ke Pencarian Proses pencarian Kita ketikan 192.168.0.254 Kita coba Oke Masuk Nah disini Kita Disuruh Mengisi Ini biasanya Admin Kalau Bawaan pabrik biasanya admin Bawaan pabrik Biasanya Saya pakai Yang Sembarang Aja Saya Saya pakai Cina Kita Checklist Kita Login Nah Kita disuruh Membuat Password Username yang baru semua tapi saya karena ini untuk tutorial sama-sama kita belajar kita cari yang simple aja ya teman-teman ya kita tulis admin passwordnya admin 1234 kita konfirmasi juga admin 1234 oke nah sebenarnya sih ini udah modenya udah access point ya kita tinggal setting-setting IP nya terus disini pilihannya banyak ada untuk client repeater bridge ap router dan ap client router nah kita fokus kali ini sebagai access point jadi Wifi kita ini itu IP address dari Router nya itu kepala satu jadi ini mau kita ganti dengan kepala satu nanti IP address nya dulu kepala satu sebarang aja ya teman-teman ya 15 atau 20 lah oke biar biar apa ya nanti sewaktu-waktu kita mau reset kembali kita nggak perlu menurunkan lagi access point nya kita bisa masuk webnya ini lewat jaringan lokal dari mikrotik kita apply dulu oke setelah itu kita ganti dulu disini sesuaikan dengan ID kita tadi dari kepala satu kita ganti satu ya oke oke kita coba masuk lagi jadi usernya admin passwordnya admin 1234 kita login kita save dulu ya teman-teman ya oke setelah ID kita sudah setting kita masuk ke wireless kita masuk ke mode nya dulu ini bisa B 1802.11G N atau B sama G atau kita gabung ya kita mau coba pakai yang ini aja ya terus channel width nya kalau dia ini 20 atau 10 ini pancarannya lumayan jauh tapi kalau 40 dia lebih kuat tapi daya pancarnya pendek kita coba ini aja kita sesuaikan saja karena hanya untuk klien hotspot saya pakai yang satu saja ini bisa auto saja tidak apa-apa teman-teman ya saya pakai auto saja nah Maxstream ini Maxstream ini dipakai untuk point to point sesama sesama alat tp.link ya jadi kalau ini saya aktifkan seperti ini yang bisa connect ke access point ini hanya produk dari tp.link semua ini saya matikan oke nah kita namanya SSID nya kita sebarang aja ya kita namanya alif contoh ya alif net 7 karena ini untuk akses point hotspot security nya saya liatakan karena nanti security nya dari login back kita kita ganti huruf besar saja ya oke cukup segitu aja sih sebenarnya settingannya kita apply dulu ya kita apply kita apply kita save nah sekarang kita akan coba sambungkan ke modem dulu bisa nggak dia pancarkan kalau memancarkan wifi nya ya teman-teman ya oke oke teman-teman ya setelah kita sambungkan ke jaringan access point nya kita tes dulu pakai wifi kita kita nyalakan wifi kita tarik alif net 7 oke ya alif net 7 tadi ya kita masukkan bisa dapat jaringan ya oke ini saya sambungkan ke 6400 ya kita coba kita coba dulu kita coba dulu kita coba dulu bisa nggak dia oke oke kita terus dulu ya hai 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 pemain satu siap hadapi tantangan ini bisa ya teman-teman ya mungkin cukup segitu aja teman-teman ini berhasil cara sederhana untuk setting akses point mungkin sebagai mode akses point ya dari tp-link tp220 tp220 untuk untuk sarana dan perbaikan segala macam mohon komen-komen di kolom komentar ya teman-teman ya mungkin sekian saja video dari saya cara sederhana untuk belajar setting mode akses point jika video ini berguna bagi teman-teman bisa di-share kawan-kawan agar lebih berkembang lagi channel saya ini sekian dari saya tetap sehat dan jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih